Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman akfar angkatan 2020 salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu namo budaya salam kebajikan kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah Pancasila kewarganegaraan dan pendidikan budaya anti korupsi di pertemuan yang ketiga di pertemuan yang ketiga kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara di pertemuan yang sebelumnya kita sudah berbicara tentang landasan historis pendidikan Pancasila landasan yuridis pendidikan Pancasila landasan dan kultural pendidikan Pancasila nah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara seperti apa kita menuju ke slide yang pertama di awal kita akan berbicara tentang apa itu ideologi terlebih dahulu nah ideologi itu berasal dari dua kata yakni idea dan logos dimana idea ini memiliki pengertian gagasan konsep pengertian dasar dan cita-cita sedangkan logos itu adalah ilmu jadi ideologi secara harfiah itu adalah ilmu pengertian tentang dasar-dasar sesuatu hal ya nah pengertian sehari-hari itu itu bisa kita artikan ya ide cita-cita nah ketika kita berbicara tentang cita-cita berarti cita-cita yang bersifat tetap tetap yang harus dicapai sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu merupakan dasar atau merupakan sebuah pandangan atau paham nah ideologi itu juga mencakup pengertian tentang ide-ide idea-idea pengertian dasar gagasan dan cita-cita bahasa sederhana dari ideologi itu adalah bahwa ideologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai gagasan mempelajari mengenai sebuah konsep mempelajari sebuah pengertian dasar dan mungkin cita-cita yang harus dicapai itu ideologi menurut Usman dan Alfian ideologi ideologi berintikan serangkaian nilai atau norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup nah jadi ideologi itu merupakan kerangka penyelenggara negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa ideologi bangsa itu adalah cara pandang suatu bangsa dalam menyelenggarakan negara nah ideologi itu sendiri adalah suatu sistem nilai yang terdiri nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara untuk mewujudkan cita-cita tersebut intinya adalah bahwa dalam suatu negara maka negara tersebut memiliki sebuah cita-cita atau tujuan nah tujuan tersebut itu harus termaktum atau termuat dalam ideologi nah itu tujuan negara yang menjadi cita-cita suatu bangsa itu termaktum menjadi sebuah ideologi jadi kalau kita bicara tujuan negara kita itu apa berarti ideologi bangsa kita apa Pancasila apa Pancasila nanti kita akan lihat mulai dari sila yang pertama hingga sila yang kelima itu ideologi bangsa dan itu adalah cita-cita bangsa yang harus diwujudkan oke kita menuju slide berikutnya di negara-negara yang baru merdeka dan sedang berkembang menurut Howard Wiggins berfungsi sebagai suatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyat atau confirm and deepen the identity of their people intinya di negara yang baru merdeka ya kita contohkan seperti Timur Leste yang isunya ingin kembali ke NKRI ya entah itu benar atau hanya kabar burung perlu diklarifikasi lagi kebenarannya nah yang perlu dikembangkan ideologi di negara-negara baru itu adalah bagaimana mereka bisa memperkuat dan memperdalam identitas rakyat jadi identitas rakyatnya apa kalau kita kan identitasnya jelas kita bermacam-macam suku bangsa bermacam-macam bahasa tapi semuanya satu Indonesia nah ideologi di negara-negara di atas itu bisa dijadikan sekedar alat bagi rezim-rezim yang baru berkuasa untuk melangsungkan kekuasaan saya ambil contoh di negara kita pada awal-awal kemerdekaan itu ada yang namanya ideologi Pancasila tetapi dalam pelaksanaannya itu ada sedikit penyimpangan seperti pengangkatan Presiden Soekarno seumur hidup nah itu jelas menyimpang kenapa kok ingin menjadi Presiden seumur hidup karena bisa saja ideologi Pancasila pada saat itu saya bilang pada saat itu itu dijadikan alat bagi penguasa pada saat itu untuk melanggengkan atau melangsungkan kekuasaan bergeser kemudian pada era Orde Baru dimana Presiden Soeharto berkuasa pertanyaannya kenapa Pak Harto bisa berkuasa selama 32 tahun karena Pancasila pada saat itu melalui proses tertentu bisa digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan juga gitu melanggengkan kekuasaan Pak Harto pada saat itu nah yang ketiga menurut Abdul Ghani Pak Ruslan Abdul Ghani ideologi itu adalah alat untuk mendefinisikan aktivitas politik yang berkuasa atau untuk menjalankan suatu politik kultural management atau suatu muslihat manajemen budaya kenapa Pak Ruslan Abdul Ghani menyatakan sebagai cultural management atau muslihat manajemen budaya mungkin saja mungkin saja saya bilang mungkin ideologi itu bisa digunakan sebagai alat untuk mempropaganda agar orang itu cenderung suka cenderung menyukai terhadap eh langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang diambil jadi itu adalah muslihat manajemen budaya atau politik culture manajemen kita menuju slide berikutnya yang kedua sebab yang kedua itu kekuatan ideologi menurut Alfian dalam bukunya ideologi itu tergantung pada kualitas tiga dimensi yang ada di dalamnya jadi ketika kita berbicara ideologi berarti ada tiga kualitas dimensi dalam ideologi itu sendiri apa saja yang pertama dimensi realita nilai-nilai dasar atau kita singkat atau saya singkat ND yang terkandung dalam ideologi secara real berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsa nilai-nilai dasar itu bersumber dari budaya pengalaman sejarah jadi ketika kita berbicara tentang dimensi realita maka ideologi yang terkandung di dalamnya itu secara real berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsa kita bisa lihat ketika bicara tentang ideologi Pancasila ada ketuhanan kemanusiaan persatuan kerakyatan keadilan itu semuanya adalah akar dari kehidupan masyarakat atau bangsa Indonesia jadi bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah kita menuju slide berikutnya nah dimensi yang kedua itu adalah dimensi idealisme dimensi idealisme itu apa ND tadi nilai dasar ya biar kita apa nilai dasar ideologi mengandung idealisme idealisme itu berarti harus idealis bukan angan-angan memberi harapan masa depan lebih baik melalui perwujudan atau pengalamannya dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari dengan berbagai dimensi memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia nah itu adalah tujuan itu adalah idealisme dari bangsa Indonesia jadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak boleh setengah-setengah karena itu bukan angan-angan dan itu adalah harapan masa depan yang lebih baik ya memajukan kesejahteraan umum sejahtera dulu baru ketika seluruh warga negara Indonesia itu sejahtera maka pendidikan akan dengan mudah dilaksanakan di segala jenjang kehidupan ya pemerintah boleh melaksanakan berbagai macam program mengenai pendidikan tetapi perlu dipertimbangkan juga apakah warga warga negara yang ada di pinggiran yang ada di pelosok yang ada di pedalaman itu mereka sudah sejahtera nah ini menjadi sebuah tugas yang menjadi tanggung jawab kita bersama bukan hanya pemerintah kita juga wajib memberikan sumbangsi ide-ide yang kita berjarah tentang filsafat yang ide-ide yang ketiga dimensi fleksibilitas atau pengembangan jadi ideologi ini memiliki keluasan sehingga memungkinkan untuk berkembang ideologi itu tidak stagnan artinya Pancasila adalah ideologi yang terbuka artinya Pancasila itu selalu menerima setiap perubahan yang ada meskipun di masa yang akan datang itu Pancasila akan tetap relevan akan tetap bisa mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh negara kita itu itu yang dimaksud luas dan dia akan selalu berkembang yang ketiga itu adalah fungsi ideologi menurut Pak Suyanto ideologi mempunyai beberapa fungsi yang pertama itu adalah struktur kognitif ketika kita berbicara kognitif maka lebih berkaitan dengan pemikiran atau pengetahuan berarti ketika dikaitkan dengan kognitif maka ideologi itu adalah keseluruhan pengetahuan yang didapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitarnya pengetahuan menjadi menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia kenapa Israel dan Palestina itu sampai sekarang memperebutkan wilayah di tepi barat nah teman-teman harus memiliki keseluruhan pengetahuan untuk bisa menjawab persoalan tersebut jadi tidak boleh teman-teman serta-merta berkomentar tanpa ada pengetahuan yang kuat untuk menjawab hal tersebut seperti itu kemudian yang berikut fungsi ideologi itu adalah orientasi dasar apa yang dimaksud dengan orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia maka ideologi itu bisa memberikan semacam pandangan atau kebermaknaan contohnya seperti ini Pancasila itu memberikan sebuah wawasan kepada kita bahwa Pancasila itu adalah sebagai pandangan hidup bangsa kalau kita berbicara Pancasila sebagai pandangan hidup berarti seluruh perilaku kita seluruh tingkah laku kita itu paling tidak bisa berlandaskan dengan Pancasila ya kita bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa berarti ada pasal 29 disitu yang mengatur tentang kebebasan beragama dan memeluk agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dan seterusnya itu adalah membuka wawasan untuk memberikan kebermaknaan dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia apa tujuannya saling hormat menghormati terhadap warga negara yang satu dengan yang lain yang berbeda agama itu saling menghormati yang berikut ya fungsi ideologi yang ketiga itu adalah Norma berarti kalau bicara Norma itu ada keterkaitan dengan pedoman pedoman bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak eh musyawarah mufakat kita bisa ambil contoh disitu bahwa dalam musyawarah mufakat itu kita tidak boleh sewenang-wenang dalam memaksakan kehendak artinya seluruh peserta yang ada itu berhak dan boleh berpendapat dan itu tidak dilarang yang artinya dalam melakukan sebuah tindakan pedoman nya adalah musyawarah seperti itu dalam mengambil keputusan pedoman nya adalah mufakat seperti itu jadi itu itu normal bekal dan jalan ideologi itu bisa digunakan bagi suatu negara untuk menemukan identitas makanya nanti di materi yang keberapa itu saya lupa ada materi tentang identitas nasional kita akan bahas disitu nanti sendiri yang kelima ideologi itu fungsinya sebagai kekuatan artinya bahwa ideologi itu berfungsi untuk menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan agar tujuannya tercapai makanya saya bilang tadi bahwa tujuan negara Indonesia itu ada di alinea keempat pembukaan undang-undang dasar 1945 memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia seterusnya itu menyemangati untuk melaksanakan hal tersebut fungsi yang keenam ideologi itu bisa berfungsi sebagai pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami menghayati serta memolakan tingkah laku sesuai dengan norma-norma pemahamannya adalah bahwa pola tingkah laku manusia itu di setiap wilayah yang ada di Indonesia itu pasti sama tetapi mereka memiliki ciri khas tersendiri mengenai adat istiadat budaya yang ada culture ragam budaya dan lain sebagainya yang pastinya berbeda tetapi itu bukan untuk menjadikan perbedaan yang semakin mencolok tapi justru menjadikan kita itu menjadi kesatuan atau union oke kita lanjutkan di slide berikutnya eh Pak Hatta yang pada tahun 1924 itu merumuskan konsepsi ideologi politik berdasarkan empat prinsip yang pertama persatuan nasional solidaritas dan non non kooperasi dan kemandirian atau self-help kemudian tokoh yang sempat menjadi apa ya namanya polemik ya ada yang setuju diangkat sebagai pahlawan nasional ada yang menolak tan malaka tahun 1924 juga menulis buku nar the republic in atau menuju republik indonesia paham kedaulatan rakyat itu memiliki akar kuat dalam tradisi masyarakat keterlibatan dengan organisasi komunisme internasional tak melupakan dengan kenyataan kenyataan nasional dan kesediaannya untuk menjalin kerjasama dengan unsur revolusioner nah usulan dari tan malaka kepada komite komunisme internasional agar komunis di indonesia itu bekerjasama dengan tan islamisme karena kekuatan islam di indonesia tidak dapat diabaikan jadi ideologinya lebih ke arah komunisme internasional berusaha untuk dipatukan dengan islamisme oke nah pak cokro pada saat itu berusaha untuk mengidealisasikan suatu sintesis antara islam sosialisme dan demokrasi pak subomo pada sidang BPUP KI tanggal 31 Mei 1945 memiliki tiga pilihan ideologi yang pertama paham individualisme kemudian yang kedua itu paham kolektivisme dan yang ketiga itu paham integralistik kenapa paham integralistik ini disarankan karena sesuai dengan semangat kekeluargaan oke kita lanjutkan perbandingan antara ideologi Pancasila liberalisme dan komunisme Pancasila itu sumbernya adalah falsafah bangsa Indonesia ya atau kita singkat disini Pancasila jadi PS disini Pancasila ideologi yang memiliki ajaran yang mengandung nilai-nilai yang ada dalam ideologi yang lain kalau liberalisme itu sumbernya adalah individualisme kalau komunisme itu lebih ke materialisme Pancasila itu dasarnya adalah kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial ya jadi eh manusia sebagai makhluk individu dan sosial ini berimbang kalau liberalisme itu lebih ke kebebasan individu sedangkan komunisme itu lebih ke komunal makhluk sosial sama rata sama rasa satu sakit semua sakit satu sehat semua harus sehat seperti itu eh konsep tentang negara negara dalam konsep Pancasila itu merupakan persekutuan hidup manusia jadi makhluk hidup dan makhluk sosial serta manusia sebagai makhluk Tuhan kalau dalam liberalisme kebebasan manusia dalam realisasi demokrasi senantiasa mendasarkan atas kebebasan individu di atas segala-galanya tidak kaget dan heran kalau kita melihat di negara-negara yang penganut paham liberalisme pasti di sana mereka itu sangat menomersatukan yang istilahnya kebebasan jadi negara hanya sebagai penjaga malam artinya penjaga malam itu mereka hanya menjaga ketertiban saja negara tidak ikut campur dalam urusan agama dalam urusan apa pernikahan makanya di luar negeri terutama di negara-negara yang penganut paham liberalisme LGBT bebas di sana sah dan legal karena individu kebebasan individu di atas segala-galanya eh kebalikannya kalau komunisme itu sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk komunal jadi nilai tertinggi dalam negara adalah materi sehingga nilai manusia ditentukan oleh materi nilai manusia ditentukan oleh materi semakin kaya ya semakin dia bernilai semakin miskin berarti semakin tidak ternilai ya gitu kalau komunisme itu kalau dari sudut pandang agama agama itu bukan negara sekuler atau memisahkan negara dengan agama percaya adanya Tuhan dan tidak boleh ateis sebenarnya kalau dalam Pancasila itu ya percaya adanya Tuhan dan tidak boleh ateis kalau dalam liberalisme bebas memilih agama dan menjalankan ibadah tetapi bebas juga tidak percaya Tuhan jadi di liberalisme itu lebih sekuler membedakan dan memisahkan antara agama dan negara jadi mau percaya Tuhan silahkan mau beribadah silahkan enggak juga enggak masalah kalau komunisme lebih ekstrim ya dia lebih ke ateis atau tidak percaya dengan keberadaan Tuhan Pancasila dan agama PS ya saya singkat PS itu adalah Pancasila yang mengandung dasar filsafat hubungan negara dan agama merupakan karya besar bangsa Indonesia melalui The Founding Fathers Pancasila mengisyaratkan kesadaran adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama Pancasila digali dari nilai-nilai adat istiadat kebudayaan dan nilai-nilai religius sejak masa klasik ya Pancasila pintu gerbang kemerdekaan melewati ribuan tahun pengaruh agama ada pengaruh Hindu Buddha kemudian agama Islam dan agama Kristen Pancasila itu merupakan kristalisasi dari masa-masa tersebut oke bisa kita lihat dalam karangan emput Tantular dalam bukunya Sotasoma itu merupakan kalimat yang bisa kita lihat dalam lambang negara kita Pancasila ada Bhinika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangriwa walaupun berbeda-beda tetapi satu jua adanya kemudian dikenal dengan istilah Bhinika Tunggal Ika pada tanggal 1 Juni 1945 Pidato Bung Karno mengenai dasar negara atau filosofi Grondolach menyatakan bahwa prinsip ketuhanan bukan saja di Indonesia bertuhan tetapi setiap orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri maksudnya jadi yang Kristen itu menyembah Tuhan sesuai petunjuk Nabi Isa yang Islam menyembah Tuhan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad yang Buddha dan Hindu menyembah Tuhan sesuai dengan kitab-kitabnya jadi setiap orang Indonesia itu hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri jadi makanya ketuhanan yang Maha Esa dalam negara Indonesia tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa makanya segenap rakyat harus bertuhan negara intinya bahwa negara Indonesia itu memiliki adalah satu negara yang bertuhan makanya ketuhanan yang Maha Esa dari pidato insinyur Soekarno di atas mengandung dua arti pokok yakni pengakuan akan eksistensi agama-agama di Indonesia serta posisi negara terhadap agama yaitu negara kita itu bertuhan nah akhir pidato insinyur Soekarno itu seperti ini hatiku akan berbestaraya bila saudara-saudara menyetujui Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan hal ini relevan dengan pasal 29 undang-undang dasar 1945 ayat 1 dan ayat 2 makanya sila pertama Pancasila itu sebagai kausa prima atau penyebab utama atau sebab pertama kenapa? karena Tuhan itu terus-menerus mengurus makhluknya dan prinsip ketuhanan yang Maha Esa mengandung makhluk manusia Indonesia harus mengabdi kepada satu Tuhan atau Tuhan yang Maha Esa tersebut nah pada saat kemerdekaan sekularisme dan pemisahan agama dari negara itu didefinisikan melalui Pancasila Pancasila tidak memasukkan kata sekularisme atau inti istilahnya itu memisahkan agama dan politik tapi Pancasila Indonesia tak mengakui ada satu agama yang istimewa Indonesia mengakui saat ini ada enam agama Islam Kristen Katolik Kristen Protestan Hindu Buddha dan Konghucu gagasan asas tunggal berdasarkan UU nomor 8 tahun 85 tentang organisasi kemasyarakatan yang mengharuskan daftar ulang semua ormas dan sekaligus harus menerima asas tunggal Pancasila sampai dengan batas akhir 17 Juli 1987 yang menolak asas tunggal Pancasila khawatir bahwa dengan menghapus asas Islam Pancasila itu menjadi agama baru di tokoh Nahdlatul ulama yang pertama kali menerima Pancasila sebagai asas tunggal jadi hubungan agama Islam dengan Pancasila keduanya dapat berjalan saling menunjang dan saling mengokohkan dan keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan karena Pancasila menjamin umat beragama dalam menjalankan ibadahnya oke pendidikan eh Pancasila dan agama itu saling mendukung dan dapat diaplikasikan seiring sejalan agama mendorong implementasi nilai-nilai Pancasila Pancasila memberi ruang gelap seluas-luarnya terhadap usaha peningkatan penghayatan dan pengamalan agama dan itu bisa kita lihat di era dewasa ini oke dalam sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada peringatan hari kesaktian Pancasila yang baru saja kita laksanakan kemarin tanggal 1 Oktober menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang religius artinya menjunjung tinggi menghormati mengamalkan ajaran agama masing-masing falsafah Pancasila ditempatkan pada posisi yang wajar 5 sila itu selaras dengan ajaran agama yang ada di tanah air Pancasila Pancasila telah diterima oleh seluruh kekuatan bangsa tidak ada alasan mempertentangkan nilai-nilai Pancasila dengan agama apapun titik tidak bisa diganggu-gugat menurut Pak Kailan persoalan hubungan agama dengan Pancasila dikelompokkan menjadi tinggi tahap pertama ketika kaum nasionalis mengajukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara menjelang kemerdekaan kemudian terjadi debat antara kelompok islam nasionalis dan tokoh pendiri agama kemudian kedua pada waktu pemerintahan Orde Baru ketika mengajukan P4 untuk disahkan meskipun tokoh islam keberatan dan akhirnya menerima dan yang ketiga tahun 85 pemerintah mengajukan Pancasila sebagai asas tunggal dan pada saat itu umat islam menentang sampai akhirnya beberapa ormas dibekukan hubungan negara dan agama menurut NKRI berdasarkan Pancasila negara itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa bangsa Indonesia itu bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa tidak ada tempat bagi ateis dan sekularisme ya meskipun dalam praktiknya sering dan masih kita jumpai penghayat kepercayaan masalah kita sebagai bangsa yang menghormati perbedaan kita hormati tak ada tempat bagi pertentangan agama golongan agama antar dan interpemeluk agama serta antarpemeluk agama tak ada tempat bagi pemaksaan agama ada toleransi dalam menjalankan agama pelaksanaan dan penyelenggaraan negara dalam segala aspek harus sesuai dengan keyakinan yang Maha Esa terutama norma-norma hukum positif ya moral agama dan moral penyelenggaraan negara jadi negara kemerdekaan itu merupakan berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa dan bangsa Indonesia itu adalah sebagai bangsa yang religius dan ini jelas tidak bisa diganggu kugat sebagai penutup Pak Sabta sampaikan bahwa budaya Indonesia yang heterogen negara yang keperluan perlu ideologi negara yang dihayati dan diamalkan implikasinya fungsi ideologi negara bagi bangsa Indonesia sangat penting dibandingkan negara lain yang bangsanya homogen bagi bangsa Indonesia ideologi sebagai identitas nasional sebagai prasyarat kesetabilan negara hadirnya ideologi Pancasila akan berfungsi 1. Menggambarkan cita-cita bangsa ke arah mana bangsa Indonesia akan bergerak 2. Menciptakan rasa kebersamaan dalam keluarga besar bangsa Indonesia sesuai dengan Bhinika Tunggal Ika 3. Menggairahkan seluruh komponen bangsa dalam menjadikan cita-cita bangsa dan negara pelaksanaan ideologi negara Pancasila ke depan jangan terulang lagi jangan disalahgunakan sebagai alat untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan maka bangsa Indonesia harus melaksanakan nilai-nilai instrumental Pancasila yang taat asas terhadap nilai-nilai dan ketentuan yang ada dalam pembukaan dan pasal-pasal undang-undang dasar 1945 Pertanyaan saya tugas yang kedua silahkan teman-teman berkomentar nanti ya kira-kira setelah teman-teman memahami tentang ideologi Pancasila Apakah teman-teman punya gambaran kira-kira ke arah mana bangsa Indonesia akan bergerak Oke silahkan dijawab di kolom komentar di channel channel YouTube Pak Septa Saya kira itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya Saya akhiri Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh